Partai Demokrat menyambut baik kerencana pertemuan Ketua DPP-PDI Perjuangan atau PDIP Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Sadimurti Yudhoyono atau AHY. Bagi Partai Demokrat, rencana pertemuan itu sebuah kabar yang mengembirakan. Mengingat hampir 20 tahun kedua partai tak melakukan pertemuan formal. Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief seperti dikutip pada Minggu 11 Juni 2023 mengatakan pertemuan Partai Demokrat dan PDIP bisa menjadi contoh baik dalam dunia politik untuk bisa menghadapi tantangan secara bersama-sama. Dia berharap agar soal pertemuan Demokrat dengan PDIP nantinya tidak hanya sekedar membahas politik praktis, terutama soal cowok pres-cowok pres saja, melainkan untuk kemajuan bangsa Indonesia. Andi menambahkan dalam pertemuan Demokrat dan PDIP nantinya diharapkan tidak menimbulkan politik baper atau bawa perasaan hingga rasa dendam politik di masa sebelumnya. Diberitakan sebelumnya Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan Puan Maharani akan bertemu Ketua Umum atau Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Hal tersebut disampaikan Hasto Kristianto saat ditemui usai menghadiri acara peresmian Kapal Kesehatan Laksamana Malahayati di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Sabtu 10 Juni 2023. Meski demikian, Hasto belum menjelaskan lebih lanjut terkait kapan pertemuan itu akan dilangsungkan. Ia menjelaskan masih ada beberapa agenda terdekat yang akan dilakukan PDIP. Sebagai informasi, PDIP telah berkoalisi dengan P3 untuk mengusung Ganjar Pranowo untuk maju di Pilpres 2024. Sedangkan Partai Demokrat tergabung dalam koalisi perubahan untuk persatuan bersama PKS dan Partai Nasdem untuk mengusung Anies Baswedan maju di Pilpres mendatang.